Beberapa orang percaya bahwa kopi dapat menjadi salah satu faktor risiko terhadap hipertensi karena efek stimulan kafeinya. Bahaya hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis yang serius yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiofaskular seperti strok, serangan jantung, dan gagal jantung. Selama bertahun-tahun, telah ada perdebatan tentang mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Namun dicatat bahwa penelitian tentang hubungan antara mengkonsumsi kopi dan hipertensi belum sepenuhnya jelas. Banyak studi telah dilakukan dalam upaya untuk memahami dampak konsumsi kopi pada tekanan darah, dan hasilnya seringkali bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat, biasanya 3-4 cangkir sehari, tidak secara signifikan meningkatkan risiko hipertensi pada individu yang sebelumnya sehat. Bahkan, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kafein dalam kopi dapat memiliki efek sementara pada peningkatan tekanan darah. Tetapi efek ini cenderung bersifat sementara dan tidak berlangsung lama. Poinnya adalah, jika Anda ingin menikmati kopi dan menjaga tekanan darah, Anda tetap sehat. Penting untuk mengonsumsinya dengan bijak. Dengan membatasi jumlah kopi yang Anda minum sehari-hari dan menghindari menambahkan gula atau krim berlebihan ke dalamnya. Konsumsi kopi yang bijak, bersama dengan diet seimbang dan gaya hidup aktif adalah kunci untuk menjaga tekanan darah tetap dalam rentang yang sehat. Terima kasih telah menonton!